Untuk Indonesia Yes, yes Dan ini yang penasaran nih Haikal balik ya Haki-haki kembali Dan Wiraw muncul Ada nih di live chatnya Tadi ada Wiraw gitu kan Tapi kita bentar lagi Juga bakal masuk ke game yang pertama Jadi Lalu bisa mungkin juga Kalau misalkan kalian mau predik-predik Langsung download aja aplikasi New World Itu disana kalian bisa langsung predik aja Kira-kira siapa yang bakal menang Habis itu kalau misalkan kalian bener Itu dapetin token ya Token yang bisa ditukarkan dengan Unipin Watcher Nah itu enak banget Kalian gak cuma nonton doang Tapi juga bisa dapet hadiah Sambil nontonin kita kali ini So disisit kita langsung masuk Dalam game pertama Di match grand final Antara Archangel versus Hearts Let's go Keadaan masih kosong-kosong Betul Tapi ternyata terjadi invasi juga Cukup cepat oleh kawan-kawan Dari Archangel Dimana ini ngebuat dari tool lainnya Harusnya bakal ketinggalan level Satu level saja gitu ya Dimana dari Sentinel Dragon atas Juga udah diamankan Bakal di zoning lagi Kira menuju midline Coba untuk nge-clear minion Terlebih dahulu aja Bersama Senko tentunya Yang juga rotasi ke atas Dan juga ke bawah Tapi gue rasa kali ini Dari Fabrici ya Masih bisa dapet unggul Dari segi levelnya XP nya Karena masih dapet buff merah juga Dan juga Sentinel Diamanin sama Archangel Untuk sejauh ini ya Lo liat ya Itu perbedaan dari network gold nya Udah 3700 duluan Untuk Archangel Iya iya Somehow lebih cepat Terlebih dahulu Karena memang dapetin Sentinel juga Apalagi tadi tanpa kontes Karena DIY nya memang Bermain sendiri Dan kawan-kawan dari Hearts Berfokus untuk Memenangkan midline mereka Karena tau Bagaimana kekuatan Dari seorang Lorion Jika tidak diganggu dari early Ini bakal benar-benar Bisa bermain agresif Tapi tenang aja Untuk Horse dan Archangel pun Masih menunggu objektif selanjutnya Mungkin nanti bakal ada pertukaran juga Antara Slayer dan juga Abyssal Dragon Karena balik lagi Dengan adanya spawn yang bersamaan Sebenernya gak perlu juga Untuk melakukan kontes di awal-awal Karena terlalu tricky gitu kan Tetapi masih mau Untuk melakukan kontes double trouble Coba dilempar Masih belum ada yang connect Ternyata lihat Betul Kanibaknya berdiambil air Dragon Dimana udah dibayang-bayangin lah Jester V Udah dikasih juga damage Poking-pokingan Dari seorang Senko Juga move first Masih mencari cara Bagaimana caranya Coba untuk masuk ke Dragon Pit nya Tapi ternyata memulai buff biru Lebih akurat Nampak ada lebih baik Dari Keito juga memberikan Pokingan Karena Senko Juga move first Diusir terlebih dahulu Mundur lagi Dan ternyata temponya Mulai dimiroring nih Sama kawan-kawan dari Hertz Mungkin sampai sekarang juga Masih banyak yang bertanya-tanya Kenapa Love Feel nya ada di DS Lens Dan juga Hayatnya Karena mereka memilih untuk farming Dan yang war Bakal ada di Dragon Land Ternyata lagi Ternyata lagi Ternyata lagi Dibuka lagi Oleh seorang lagi-lagi Diberi air spitar Maju lagi Itu dia Steri Knight pun dibuang Maju dari Dominion Dibuka Ternyata Abisal lagi Dapat Lombur Kali ini Dapat Abisal dibuka juga Mundur kembali Tapi Lombur Bay Still abisal itu Kenapa Lomburnya bisa Dapat somehow Dimana tadi gue lihat Ada Haki-Haki yang memang Terlalu terburu-buru Haki-Haki sudah terlalu banyak Nenerima damage Entah dari Abisal Dragon Ataupun dari seorang binda Yang tiba-tiba datang Dari kanan Dan itu Membuat Haki-Haki Harus melihat HP Abisal Dragon Dan juga HP dia Tapi sayangnya Dari Lombur Menjadi pencuri Dan itu lebih cepat juga ya Tadi Penggunaan skillnya juga Ngedorong kalau gak salah ya Gue tuh Agak lucu Ketika Lombur itu Ngestill satu Gue objektif Dulu tuh gue pernah melihat Toro ngestill Itu apa namanya DS Terus gue juga pernah melihat Kali ini Lombur Lombur ngestill Abisal Dragon Dimana misalnya Posisinya tadi Sebenernya memang Susah juga ya Didorong Kayaknya tadi Kedorong kalau gak salah Karena splitternya keluar Stone staternya juga keluar Jadi itu ngebuat Dari seorang Haki-Haki Udah kena doknominion Sisi semua tuh Yang masuk Haki-Haki Mau gak mau Haki-Haki harus mundur dulu Dan keputusan yang tepat Seenggaknya gak kehilangan Siapapun Walaupun memang harus Terrecuri So kita kali ini Udah mulai balik lagi Perebutan objektif Yang coba dilakukan oleh Arc Angel Harus gagal Ditahukan kawan-kawan Dari Heart Masih ada Slayer Yang bisa diamankan Tapi balik lagi Terlalu tricky Harus coba riset ulang Harus coba diulang semuanya Bahkan Kalau kita lihat Kali ini Heart bakal jauh lebih aktif Bergerak ke objektif selanjutnya Lombur bakal ngikut Dimana ada objektif Disitu ada seorang Jester Betul Jester selalu menemani juga Cuma di River Kita lihat kali ini Ada Dark Slayer Yang bakal coba untuk Dizoning terlebih dahulu ya Kalian kawan-kawan dari Arc Angel Karena mereka udah kehilangan Abyssal Dragon tadi Yang sayang banget Harus kecolongnya Lagi-lagi sama batu ya Maju dulu Kalian ini serang lombur Ditarik dengan Deadside Juga ditaasi Dark Dominion Tapi ternyata kalian Harus mundur Berhasil di tag down oleh Hearts Buat game yang dilakukan oleh Hearts kali ini Memberikan kejutan kepada kita berdua tentunya dok ya Yes ini dia yang gak diduga-duga Ini dia yang gak diduga-duga oleh para player dari Arc Angel Hearts kali ini Entah kenapa lebih solid Mereka selalu main bersamaan Mereka selalu jalan berlima Sama sekali gak mau mencar terlebih dahulu Kalaupun memang ada posisi yang jauh kayak gini Faruk Jabit bakal cuma main defensif aja Gak mau juga terlalu berbahaya Nampaknya udah ada Steri naik Yang bakal coba dilakukan satu zoning Dari serang Senko Pertukaran harus coba dilakukan Demi mendapatkan objektif dari Hearts terlebih dahulu Arc Angel Udah terlalu banyak kehilangan Bahkan kali ini Untuk Slayer pun berhasil diamankan oleh Hearts Tanpa adanya kontes Betul Cuma Dark Claire diamankan juga Double Trouble Belum ada yang connect juga kali ini Tapi ternyata sama-sama mendapatkan satu Buat turret luar Hal nih hayatnya masih bisa farming Dengan lebih leluasa dibandingkan Laffield Karena Laffield sudah kehilangan towernya Dan kalau mau gak mau Dia harus tukeran Laffieldnya turun ke bawah Akhirnya naik ke arah atas Laffield ketemu sama Mila Biar dia bisa farming lagi Karena kalau misalkan diomongin Dari Ini dibandingin ya Hayate sama Laffield Pasti lebih gampang untuk nyari farm Hayate Hayate punya shadow step gitu ya Dia bisa Bisa buat ngedash-ngedash juga Sedangkan Laffield gak punya Betul Jadi terlalu berbahaya ya Kalau sampai Laffieldnya juga Dibiarin sendirian Mau gak mau Disini Laffield yang harus mengikuti Muffers terlebih dahulu Kenapa? Karena Muffers Yang gak sekali lagi Bisa menjadi satu hero Yang melawan inisiasi Tapi di arah bawah Zero-zero Bakal langsung masuk Dengan begitu cepat Dari seorang Fabric Sakit banget Tandar beratnya Kerasa setengah darah menghilang Harus mundur terlebih dahulu Tapi gak masalah Masih ada Riuwi juga Yang bakal sempat ditahan Bakal sempat lakukan Satu keliling web Udah ada di bawah Trouble Disitu dengan pengguna Satu-satunya Nek gak kena Nampaknya masih ada Satu flick Dari Baruk Jabi Tapi di sisi lain Berhasil didapatkan satu Kurablic Coba kalian keluar Harus mundur Dari seorang DIY Karena memang menerima Cukup banyak Tapi di sisi lain juga Jester Masuk dari serang lumpur Cukup gagah berani Senko sedikit terlambat Pertarungan sudah usai Waduh Duduh Tadi masuk semua Cuman masih ada ini ya Masih ada rune juga Dari seorang kiranya Akhirnya masih bisa beku Dia disana Ya bakal cuman Satu buah buff juga nih Blue buff bakal diambil dulu Dari Archangel Untuk kalian objektif Mereka bakal coba Untuk ngambilin Dan ngancurin Jungle-jungle milik Tulen Biar Tulen ketinggalan Dan kiranya bisa Nge-leading Dari sebagian XP level Cuman dengan kayak gini Bener-bener dari Hearth Juga masih bisa menyamai Kedudukan dari Sekiko Tetapi kali ini Bakal coba dibajuin lagi Udah ada spin juga Dilekuat Lancer 0-0 Tapi cukup telat juga Karena lubur masih ada di midlane Ada Stardy Knight Yang dibuka juga oleh Senko Juga dimenai Liliana Harus terkenalk up Kali ini dikasih spin terlebih dahulu Masuk lagi dengan fading phantomnya Artplitternya miss Gak kena siapa-siapa Hanya Wukong disana nampaknya Dan juga Senko Bakal mundur ke belakang Serta ada Laffield Yang masih diberikan space Untuk farming kali ini Bayu Odok Waduh nih Laffieldnya Didiemin aja Gitu tau Alpian Dari segi makro maupun mikronya Seperti apa Dikasih Laffield Dan dikasih farming Ini bakal jadi perer sendiri Di arah led game nantinya Untuk kawan-kawan Hort Cuman Tadi memang udah ada usaha juga Dari seorang jester Yang coba melindungi Satu orang di arah bawah Tapi korup jabet kali ini Bakal B1 terhadap seorang 0-0 Udah jelas jura-jura Bakal jauh lebih unggul Bahkan Kalau kita lihat Ternyata Dari seorang hayat ini Udah paling tinggi gold ya lo Udah paling sakit lo han Iya Tapi disini yang kayak Hayatnya doang nih Dari tim Hearth Lo bisa lihat ya Dari tadi yang udah sama Dari segi network goldnya Antara Archangel dan Hearth Ini dibalikin keadaan Dengan tower Dapatkan satu malah vil di atas Lavil masih bisa free farm juga Ditemenin sama Seorang baldum gitu ya Dan juga Sentinel Menurut-menur free banget Ke arah Lavil Sedangkan Hayatnya yang udah mulai Ikutan perang juga Yang dimana menurut gue gak efektif Kertika Lavilnya membuang Satu buah Double trouble Coba untuk ke arah Mina juga Dia bisa menculik satu Sedangkan membantu kawannya Sedangkan dari Hayatnya Kau misalkan kunai blitz Yang gak masuk semuanya Tadi yang malah mati Itu malah merugikan tim Buat Hearth itu sendiri Bayu Nah itu dia Yang bakal jadi masalah nih Untuk kawan-kawan dari Hearth Maka dari itu mungkin Harus coba Untuk bermain Lebih agresif lagi Karena Sedikit demi sedikit Archangel juga udah mulai Mendapatkan temponya Archangel udah mulai Mendapatkan gripnya Kali ini Bahkan kalau kita lihat Beberapa posisi Udah dikuasai sama Archangel Yang mana sekarang Bisa melakukan inisiasi terlebih dahulu Dari seorang Jester Walchard Harus coba cabut dengan Menggunakan satu Wallaker terlebih dahulu Karena kalau enggak Itu sudah dipostikan Jester Batu Pasti menghilang Betul Kalau misalkan dia udah kehilangan Batu Berarti udah kehilangan matanya juga Untuk tim Hearth Tapi kali ini Dark Slayer juga Bakal up sebentar lagi Ini Tulen masih agak sulit juga Untuk ngambil-ngambilin Stakeh Karena kalau misalkan Memang dari tim Archangel Gak mau start Kalau misalkan kita ngomongin Disengage gitu Kalau misalkan mau dibuka Itu pasti harus minahnya duluan Sedangkan kali ini Bakal ada pertukaran objektif aja Habiskan Dragon Holy Dragon bakal diamankan Terlebih dahulu Oleh kawan-kawan Rear Angel Sedangkan Dari Hearth memilih Untuk mengambil Dark Slayer Dan yang tadinya Hearth itu megang tempo permainan Di awal Dibalikin tiba-tiba Lo lihat Kali ini bakal dizonin juga oleh Baldum ya Di arah Midland Sudah diberikan Satu buku Iron Blaster Terlebih dahulu Tapi Tower Mid Nampak ya Menjadi pilihan Ditarik lagi dengan Dead Side-nya Itu di Dark Domain Dan langsung dibuka Jika tebal of prison Hampir saja Terlebih dahulu Terlalu sakit Take the kill Sterilet bangunnya dibuka Bakal diberikan Seorang juga ada Lilian yang mengejar Diganat-gadat itu dia Keserupan Naruto Nampaknya Master Darding Orb Dari seorang Senko Juri dari belakang Kita lihat Lilian Nama siapa Tunggu Rusa Lagi mendapatkan Sesu buah Senko Masih disini Blending light Dan tapi Keito Berhasil didapatkan Let's get key Sehingga Kawan-kawan dari Hearth Harus kilang Apa main Ace Didapatkan bersama Tower Bagian Midland Oleh Arkangel Kali ini Bayu Hearth Why Why Kenapa dia melakukan Hal seperti itu Kenapa pertarungan Diubah Jadi dua arah Sekaligus Bahkan Kalau kita lihat Dari replaynya Ada dua pertarungan Yang berjalan Secara bersamaan Sorry Dari seorang itu Memang tidak salah Untuk menyerang backland Itu seorang Albion Tapi permasalahannya Pada saat dari seorang Jester mati Sudah kita peringatkan Dari awal Jester mati Batu mati Berarti gak ada Badan lagi Dari Hearth Yang bisa menerima Demik cukup banyak Tapi pertarungan Masih tetap dilanjutkan Sehingga DIY Fabrici Bahkan dari seorang Keto Yang coba mencari free hit Itu kesulitan Apalagi Dari baru jabet Sudah terlanjur Mengeluarkan Dark Dominion Ke arah dua orang sekaligus Yaitu Haki-Haki Dan juga Movers Dan efeknya pun Gak terlalu lama Ingat Haki-Haki Kalau dikasih Dark Dominion Langsung keluarin aja Dari umbra dreams nya Langsung bisa Reset position link lagi Dan itu bisa loncat lagi Ke arah seorang DIY Bahkan kali ini Udah ada slayer juga Yang bakal coba diamankan Tapi udah ada zoning Yang dilakukan Terlalu sedikit memaksa juga Yang gue perhatikan Dari kawan-kawan Setelah mereka udah kalah War di tengah tadi Bahkan dari Fabrici Yang harusnya udah pulang juga Malah memaksakan war Dia mungkin berpikir Untuk Thunderbird 1 gitu kan ya Jadi ini malah merugikan Tantipers berkali-kali Bisa dibilang Kalau misalkan udah jatuh Ya kan tipe tangga juga gitu kan Dimana Desk juga diamankan Sama tim Mark Angelis Karena ini udah sakit banget Lafeel nya gitu ya Lafeel nya udah mulai sakit Dan bener-bener Gak bisa buat dilawan gitu Yang nyulik gak ada gitu Karena Kalau misalkan kita ngomongin Dari seorang tulen juga Dia bakal poking di arah belakang Gak bisa langsung inside Masuk ke arah seorang Lafeel Lafeel nya terbilang free banget Karena mereka bawa DS Atau sideline nya itu Mina gitu Minanya maju Pasti narik frontliner Dari tim Mark Angel Gak ada yang bisa masuk Kecuali Liliana Ya gak ada yang bisa masuk Kecuali Liliana Tapi kalau Liliana yang masuk Ninggalin kawan-kawan di belakang Gak ada sisi yang cukup besar Untuk menghalangi seorang haki-haki Bisa mengacak-ngacak Seorang DIY Fabrici Jadi gak ada sisi lagi Dan itu butuh Dari seorang Keto Signing blending nya itu Bener-bener penting gitu kan Dan kalau kita perhatikan Udah double trouble Sekali next kali lagi Coba-coba dibuka Tapi masih belum connect Hanya ada spesoning doang Yang coba dilakukan aja Karena memang tadi Udah double present Disusul dengan penggunaan Splinter Tapi kali ini Holy Dragon Akan coba diamankan kembali Oleh Arnezo Betul Dan ini akan sangat sulit Untuk dibalikin keadaan Menurut gue Karena tadi terlalu Mengejar-kejar Ke arah seorang Zero Zero juga Dia punya Airy Dia punya ngedash Punya ultimate Terlalu sayang waktunya juga Bahkan airnya udah bisa Gunjung ke bagian belakang Masih punya lifesteal juga Seorang Airy nya juga Terus Kalau kita ngomongin dari last deal Yang bisa diculik sama si Liliana Laffield masih punya Mike T-Shield gitu Dia gak bisa segampang itu Kena blinding light dari Liliana Terus langsung kena burst Jadi memang Susah gitu Sedangkan Kalau misalnya kita barengkan Amar Angel Arnezo punya Kira Dia punya Triangel, Mesh Umbra, Dream, Fading Phantom Yang bisa menculik Player atau carry Dari mainharts Mudah banget gitu kan Gak kan udah menyerupi gini Waktunya Kira main tapi Riunya Kalau ini ternyata sedikit Miss tapi lo liat Komit yang dilakukan Liat Angel Pengitar satu Justru harus membuahkan Zero-Zero yang tumbang Di arah belakang Udah mulai datang juga Dari seorang Albion Yang mendapatkan free hit Karena dua orang sekaligus Jester udah cukup loh Masih ada flicker Dari seorang Albion Menggocek Faruk Japek kali ini Yang terus dipungulin Tapi Faruk Japek masih belum mau menyerah Bakal coba didualin lagi Ditarik Tidak terlalu sakit Sedangkan udah dipertukaran Satu tuker dua Di arah belakang Sinku Juga harus menghilang Dua Tuker dua Yang terjadi ternyata Waduh Tapi ini Tukernya masih adil lah FJ DIY Senuko juga mati Sama Zero-Zero ya Tadi emang terlalu terburu-buru juga Dari Zero-Zero nya Yang pake flicker Terus pake ultimate nya Dengan Airi Yang gak kena ya Itu gak kena juga Akhirnya untuk di follow up Sama kawan-kawan akar Yang terlalu jauh Itu jadi ngebuat Archangel harus sedikit Ketertinggalan gitu Untungnya masih bisa di follow up lagi Senkonya berani untuk masuk Dan akhirnya ada trading-tradingan Yang menurut gue Masih bisa diunggulin gitu Jadi sama-sama aja Dan akhirnya kali ini Dari Network Calls Club pun Masih bisa diunggulin sama Archangel Bayu Masih bisa diunggulin Dengan sekitar Lima ribuan Dari ini cukup lumayan Menurut gue Tapi udah ada Satu pengambilan inisiasi Terhadap satu slayer Terlebih dahulu Dari Hearts kali ini Coba mencuri kesempatan Di dalam kesempitan Yang memang Harus seperti ini dilakukan Dan untuk Infinite Slayer Jatuh ke tangan Hearts terlebih dahulu Untuk kali ini Bukan masalah yang cukup besar Cuman ini bisa Menjadi alasan Untuk Hearts Untuk bangkit Dari keterpurukan Secara sedikit demi sedikit Walaupun Memang gak terlalu banyak juga Keuntungannya Tapi dengan ada Infinite Slayer Ini bisa ngebantu Mendongkrak gold mereka ya Betul Gue setuju Apa yang udah kawan-kawan bilang juga Di bagian tower Juga mereka udah mendapatkan Cuman mid lane yang sakral banget Udah ilang nih Dari kawan-kawan Hearts Bahkan sampai tier 2 nya Di atas juga ilang Tier 2 nya Jadi memang vision dari presence nya Archangel lebih luas gitu Untuk ngegang ke arah tim Hearts Bahkan mereka bisa Mengakukan set up ganking Dari arah jungle Hearts itu sendiri Jadi memang Hearts harus Haging aja di arah belakang Mereka harus Bener-bener meluk aja Bagian tower nya Gak bisa kemana-mana juga Bahkan mereka harus dapetin dulu nih Tower tier 1 nya Yang di bawah Dan kalau misalkan perhatikan tadi Ada itu menarik dari Hayate Karena lawannya itu Ke arah kira gitu kan Dan dia terlalu Apa yang namanya Sia-sia atau buang-buang duit Kalau misalkan buang medallion Atau bikin gaya standar Dia bikin Uriel's brand Jadi damage dari attack outputnya Itu masih ada berasalah dari Hayate Ya masih ada rasanya gitu kan Tapi kali ini Archangel Yang justru Bakal menggunakan move Secara 41 ya Kalau kita lihat Sebelumnya Hearts early Seperti memakai komposisi seperti ini Tapi memang gak bisa Untuk dimaksimalkan Tapi ternyata move Yang bakal coba diincar terlebih dahulu Masih ada satu flicker juga Bakal coba cabut Bahkan masih ada double trouble Yang konek Disusul dengan ponas dari Nice Tapi jadi kita bakal di real prison nya Sebenarnya Lewis bakal coba dibuka Terlalu dalam dari Haki-Haki Harus menghilang Dan sudah Ada move juga yang bakal coba diincar Untuk selanjutnya kali ini Gesternya udah masuk Tapi Albion bakal coba memberikan trading damage Datang dari 0-0 Ryu nya gak kena Tapi harus pinterkonek Karena dua orang sekaligus bakal Harus tinggal Dua orang dari Archangel Karena tiga orang lainnya Mudah harus tumbang Zero-zero Sat-sat-sat-sat Mundur dulu kali ya Aduh Sat-sat-sat Tapi kali ini udah malem ya kan Dar Slayer udah menjadi DLS juga pastinya Tapi tadi cukup Lucu juga bisa dibilang Karena ultimate 2 dari Senko Sama si Movers ya Itu Miss Call prison pertama Dan juga ada Stary Knight Yang dimana sebenarnya itu gak bisa dikombo juga Lo kan jatuh ke bawah juga Ke deleb gitu ke dalam Habis itu kalau misi Stary Knight pun Gak bakal kena juga gitu kan Gagal ini malah jadi dunggul oleh Hearts Yang dimana mereka bisa ngambil Dark Lord Player dulu Terlalu berani juga Tapi udah setengah darah hilang juga Bakal diberikan Sardina juga Karena orang-orang berhasil Didapatkan Kato nya Tapi mereka harus segera Memberikan Dark Lord Player Karena ternyata Fanny Phantom dari seorang kira pun Gak sempet nih Bay Untuk ngejar ke arah pit DLS nya Yes Dark Lord Player udah dipegang sama Hearts Tapi Infinite Layer di arah bawah Untungnya udah berhasil di clear sama 0-0 Jadi seharusnya push yang dilakukan sama Hearts juga Gak bisa terlalu besar Gak bisa terlalu jauh nantinya Oke kita bakal ngomongin Apa kerugian dari Arc Angel Mungkin Mungkin Arc Angel bakal rugi Dari satu tower tir pertama aja Di arah mid lane Sisanya gue rasa gak bakal ada impact nya lagi Karena masih bisa di clearing dengan Cukup cepat juga Dan untuk Hearts pun Masih belum terlalu berani Untuk membuka pertarungan Karena walaupun menang Dalam satu pertarungan tadi Tapi impact nya gak terlalu jauh Karena memang gak didapatkan Ace juga Jadi masih bisa Beberapa player melakukan defense Melakukan clearing Dan mengatur jalan laju Crip yang ada Bahkan kali ini Sudah coba dilakukan inisiasi clearing terlebih dahulu Dengan adanya DLS Yang udah mulai dijalankan di arah mid lane Ini gue rasa bisa menjadi alasan Untuk Hearts membuka pertarungan terlebih dahulu Terlebih lagi Di sisi atas tuh udah mulai keliatan Zero-zero bakal coba dipegangin dulu Sama Farouk Jabet kali ini ya Betul Disini zero-zero nya bakal split post aja ya Harusnya Mina udah gak bisa ngejaga juga Untung ngekill zero-zero sendiri Dan udah gak bisa gitu ya Cuman dengan adanya Satoran zero-zero dari atas Harusnya DLS nya gak bakal jadi masalah juga Untuk kawan-kawan dari Archangel Jadi mereka cuma kehilangan satu aja ternyata Udah ada splitter flicker juga dilakukan oleh Satoran Jester V Masih punya wall prison lagi-lagi miss Dari move first Starry Nash pun langsung dibuka Tapi ada satu tower yang berhasil didapatkan Masuk lagi karena dalam Teriak lagi karena di belakang Kita liat zero-zero Bersiap-siap Menangkap mangsa udah di ujung level terambat Dan juga masih wall charge yang dibuka Tapi AC AC nampaknya Dalam masalah Harus mencobongin Nah and Blaster lebih dahulu Masuk lagi Ryu pun dibuka Spin Shadow Juga dibuka ternyata Kelirik SSJ pun Terlalu take care Setumbang juga di tangan Albion Yang punya lifesteal Taken apetir Itu dia terkena lipstrik Nampaknya dari satu orang lumbur Yang berhasil dipulangkan Karena ini Bayu Jester udah cukup low Masih penasaran Sehingga terkena sambaran petir doang Tapi zero-zero Tadi bener-bener membuat Kawan-kawan dari Hearth itu Kucara ngacir ya Kalau gak ada zero-zero Itu pertarungan bakal dimendangkap Sama Hearth jangan begitu cepat Dengan ada zero-zero Teralihkan pandangan dari Hearth Mau gak mau Melesaikan zero-zero secepat mungkin Tapi itu gak mudah ternyata Bakal langsung dialihin Dari seorang Keito kali ini Cobol ke standing blending Bakal cuma dibalut Dan masih bisa didapatkan Aki Aki pun harus kembang Kedangkat kali ini Jika lawan satu DIY juga harus menghilang Tapi udah ada pertukaran Masuk arah seorang movers Yang cukup sakit dari Kudai Blitz yang gak masalah Ternyata masih ada Dutensei Masih berhasil selamat nih Lian Iya tadi terlalu jauh ya Asalkan kalau misalkan tadi Dia mau Umbra Dream dulu Baru Triangel Maze Itu masih bisa menang tuh tadi kira Tapi dia kan Triangel Maze dulu Baru Umbra Dream Dan keburu mati duluan Karena damage burst dari Si Liliana ya Atau Keito nya Yang bener-bener lebih gede Karena ya Yang pada akhirnya Dia udah kehilangan juga ya Kan untuk hidup lagi Nya udah gak ada gitu kan Dan akhirnya dia harus Menerima kekalahan untuk sementara Tapi kali ini gak bisa dibilang Hearts lagi kalah banget Karena mereka bisa Kapan aja ngebalikin keadaan Kalau misalkan lagi-lagi Arcangel melakukan kesalahan Yang berkali-kali Karena dari tadi tuh Arcangel gak smooth banget Gue bisa bilang Arcangel Selalu melakukan hal-hal Yang harusnya gak perlu gitu Iya ada beberapa hal Yang blunder juga ya Yang dibuat akhirnya Mereka harus menelan Beberapa kerugian Yang cukup banyak Bahkan dari Cikok Yang tadi hampir berbeda 6.000 Kali ini udah mulai Terusul sedikit demi sedikit 1.800 Jarak yang ada Dan sebenernya ini udah mulai Masuk ke arah lab game Star Wars ini ya bakal Berimpact cukup besar juga Untuk beberapa player Mungkin ini bakal berpengaruh Terhadap seorang moverse Dan juga Jester aja Tapi sisanya Gue yakin ini Sudah cukup maksimal Kayak itu Bakal berinter terlebih dahulu Steady naik langsung Coba langsung di alin aja Masih ada Artic Off Nampakkan sekarang kita Masih coba diburu terlebih dahulu Haki-haki juga udah mulai keluar Dengan pengguna tutup Vini Phantom Well Char Dan berhasil Coba di takedown Bakal coba dilanjutin Albion Menjaga di sisi tengah Tiga Lawan tiga Kalian akan terjadi Tapi Hayate Bosara Urus orang pedulai Yang penting objektif Berhasil didapetin Iya tapi dilihat juga ya Ada ini Airi Yang turun ke arah atas Akhirnya mereka bakal coba Untuk dikejar juga Hayate Dalam masalah Udah sekarang Tampak adanya Hayate Hayate Masih punya Gunai Bliss Itu dia Blaster Unity Dark Dominion Berhasil didapetkan oleh Senko Yang datang tiba-tiba Di satu tetap Tapi Zero Zero Penurut melukar nyawanya DIY Jatuh di tangan Hayate Dan Hayate Selamat ternyata Bayo DIY masih bisa selamat Itu dalin banget Masih ada Muriwai juga Jadi masih berhasil selamat Double trouble Sekali lagi bakal coba dibuka Tapi gak bakal terlalu berimpact Ini dia push Split push Yang cowok dilakukan sama Heart Ternyata membuahkan hasilnya cukup manis Walaupun memang gak dapet Tapi dengan adanya HP Tower yang sudah Sekarat Itu tinggal dikasih push lagi dikit Terus ngambil DLS Pengalih perhatiannya Udah ada Untuk Heart Bisa ngambil objektif-objektif lainnya Yaitu satu Tower Inhip di arah bawah Di arah atas Sorry Dan ini mau gak mau Arc Angel harus berfokus Untuk melakukan manajemen Crypt terlebih dahulu Yang cukup bagus Apalagi atasnya Jangan sampai tersusul Sedangkan dari Heart Masih bisa melakukan Trapping-trapping terlebih dahulu Kayak gini aja Sambil nunggu Jester itu pulih kembali ya Betul Waduh Ini gak bisa diremehin kayak gini nih DLS nya bakal dibuka Tapi gue rasa gak bakal dibulai Juga oleh Heart Karena dari Arc Angel Itu punya Ini Punya Baldum ya Jadi susah juga Kalau misalkan dia punya Wild Prison Di saat yang tepat juga Akhirnya dicolong gitu kan ya Sama siakinya Dan sudah setengah darah hilang Tinggal 38 ribu Bakal coba dimajuin lagi Dark Minion Masih dihajar oleh FG Tapi ternyata Arsplitter di center tepat juga Bakal dimajuin lagi Dan DLS pun Napakah bakal jatuh di tangan Arsul lagi-lagi Ternyata FG dan juga Jester Terus terlalu keras Maju lagi 0-0 Diberikan Ryu juga Ars City Night yang dibuka oleh FG Juga bakal dibalikin oleh Kawan-kawan Dark Angel Gak bisa mati Faruk jabet kali ini Tapi kita Fabrici Juga bakal coba Untuk dibling terlebih dahulu Haki-haki hidup kembali Kita lihat Udah ada juga Lilian Yang harus tumbang Tinggal 2 orang tersisa Nampaknya bakal dipush Oleh kawan-kawan Dark Angel Ya sini strike push Harusnya masih bisa Dapat kesempatan Untuk Dark Angel Untuk mendapatkan setidaknya Satu tower di 3 Di arah Midlane Walaupun ada DLS Tapi gak bakal terlalu beri impact Apalagi Masih full ini juga Masih full player Jadi gak ada masalah Bahkan kalau kita lihat Memang sudah Pada full item juga Jadi tinggal Bagaimana strategi mereka Coba dijalankan Dan kalau kita perhatikan Kali ini Dari seorang DIY Dan juga Fabrici Harus bermain lebih safe lagi Pada pertarungan sebelumnya DIY Mau gak Mors Menahan terlebih dahulu Dari arah Kunai Blitznya Karena memang gak punya Yang namanya Purifan Itu terlalu berbahaya ya Jadi nunggu Purifan yang terlebih dahulu ada Dan akhirnya kali ini Bakal cuman dibalikin terlebih dahulu Untuk one person Bakal masuk karena satu orang Langsung kebering Zero Zero Bakal cuman dibuka Tapi terlalu menerima damage Banyak banget Sudah Riserinek yang gak kena Karena siapa Walaupun dapet satu tower Tapi bayarannya Bakal mahal banget Karena Mopers Harus tumbang kali ini Langsung coba dilanjutin Dikejar lagi Sama seorang Jester Udah ada Faruk Jabet juga kali ini Yang bakal memburu Nampaknya dari seorang Zenko Gak bisa kemana-mana Hanya bisa menerima takdir Bahwa dirinya Akan segera menghilang Dan defense Maksudlah harus coba dilakukan Oleh kawan-kawan Archangel Karena tersisa Tiga orang Agak sedikit maksa ya Ketika mereka udah dapetin Tier tiganya Itu ini Victor udah dapetin Harusnya mereka pulang aja Gak dapetin satu lagi Cuman Dengan darahnya segitu sedikit Masukun lu punya Blade of Liberty Tapi lu bisa disambut lagi Kalo misalnya kita ngomongin Akhirnya dia punya Shadow Bisa nge-step lagi Bisa keluar Tapi sedangkan tim-tim yang lain Gak bisa Albion Dikejar-kejar gitu kan Itu dua batu Di depan gitu kan FG Faruk Jabet Sama Lumpur Yang gak bisa Diburuh Bakal masuk lagi juga kali ini Seseorang 0-0 Dan juga double trabound Poin bakal at the moment Langsung ke arah Febrici Tapi ternyata tower ini besar Sudah didapatkan Dan di mana dibuka juga FG Minahnya terlalu sakit Terlalu tanky juga Bakal coba untuk masuk Dan mendapatkan tower berikutnya 3.100 HP tersebut Ternyata masih bisa di clear Dan tower pun hancur Di tangan Hearts Sekali ini Bayu Dua tower tier 3 Harus hancur Atas dan juga tengah Bayaran yang mahal Untuk satu tower tier 3 Di arah mid lane Dari Hearts Yang berhasil dihancurkan Tapi reset yang dilakukan Dari Hearts ini cepat banget Mereka bener-bener Mulus banget komunikasinya Bahkan pada saat Tadi para player Yang jeluh memaksakan Untuk menghancurkan Tower di arah mid lane Itu langsung dibalikin Dengan begitu cepat Dan semua sinkronisasi Dari segi sisi ultimate Itu benar-benar on point Hearts splitternya Kena dua Ditambah disusul dengan Thunderbird Terus masuk juga Dari kunai Blitz Artinya Arc Angel Dikit sulit Untuk memberikan perlawanan Pada saat semua ultimate Dari Hearts Connect Zero-zero kali ini Bakal coba dikepung Sama lima orang sekaligus Terlalu berbahaya Untuk melakukan split push sendirian Tapi Seharusnya Tempo akan melambat lagi Menunggu objektif-objektif Lainnya spawn Nilihan ya Betul Disini agak sulit juga Harusnya dibikin nge-bait juga Dari arah Airinya Yang nge-split push Dan di atas Gak ada yang Bakal coba dorong juga gitu ya Harusnya disini Kiranya udah bisa nge-split push berdua Cuman bertiganya Baldum, Laffield Sama si Lorion Itu juga gak Bukan hero yang kuat gitu ya Jadi mereka serba salah juga Untuk melakukan Apalagi DLS Bentar lagi Juga spawn 39 menit lagi Dan Airi gak bisa Ngelawan Minanya Minanya tuh keras banget pak Meskipun Airinya True damage gitu ya Minanya tuh bisa nge-regen-regen terus Di arah Minanya Lebih banyak dibandingkan Airi Yang harus mukul-mukul Jadi disini Minanya Cuma bisa Door penahan juga Dia buat ngehadang Si Zero-Zero nya Dan kalau misalkan gak ada Dark Lord Slayer Ini gue rasa susah buat Archangel Ya disini Ini bakal jadi sulit ya Untuk Archangel Archangel harus berani kontes Bahkan Archangel Yang harus megang Dark Lord Slayer Jika memang Archangel mau Mengamankan game pertama Karena kalau sampai Hearts yang dapat Ini Dark Lord Slayer Yang mukul Di arah Minya Terus nanti Hearts bakal fokus Ke arah Tower tier 3 Di arah bawah Yang artinya Bakal coba memaksa Mengeluarkan Anak-anak Toro terlebih dahulu Sebelum nantinya Mereka nge-end game ini gitu kan Jadi udah Keliatan jelas rencananya Bahkan kalau kita lihat Masih ada satu Usaha sikus Yang coba dilakukan Oleh seorang Zero-Zero kali ini Coba mengimbangi Apa yang memang Sudah terjadi Yaitu Archangel harus Kihilangan dua Tower tier 3 Berarti Hearts juga harus sama Tapi Ini bakal dilepas Sama Hearts Hearts bakal coba Nungguin Archangel mungkin yang mulai Karena siapapun yang mulai Belum tentu dapet Tapi double trouble kali ini Masih belum menemui masalah ya Ini harus split push sih Mau gak mau ya Akhirnya udah harus main sendirian gitu Mereka harus ngebagi satunya Setidaknya si Ini Minanya tuh Udah gak di war lagi Karena kalau misalkan Mina bareng sama Lumbur Dia combo Tsubasa Misaki ya Itu udah bener-bener Gak bisa dibunuh gitu Albian terlalu takes time gitu Meskipun dia punya murah masa Gak langsung mati Terus kalau misalkan Lu ngomongin dari si Kira Kira gak bisa buat Nge-burst damage Ke arah dua hero itu Jadi susah banget Dan juga ada Tulen Dan juga Liliana Yang juga susah Untuk ditangkap sama si Kira Dia gak langsung instant kill juga Jadi hari ini Kira juga Sulit gitu Ini antara Kiranya nge-split push Atau airinya sih ditukar sih menurut gue Ya ya Menurut gue better dari seorang Kira kali ya Haki-haki untuk melakukan split push Karena Kalau kita berbicara masuk ke arah Liat game ini Kira udah mulai kehilangan Powernya nih ya Artinya Dia udah agak sulit Untuk mengejar seorang Kaito Antara Fabrici Ataupun DIY Apalagi dengan beberapa Item yang udah jadi juga Jadi gak sekali burst damage juga Gitu untuk seorang Kira nantinya Tapi oke Kali ini Ternyata masih sama-sama juga Melihat Memantau Untuk yang ada di arah bawah Gitu kan Supaya gak terlalu berlebihan juga Kedorongnya Supaya mungkin bisa dilakukan split push juga Oleh seorang 0-0 Maka dari itu tadi Senko sempat nemenin terlebih dahulu Tapi untuk pandangan Karena DLS Gak bakal dibiarkan terlepas Gak bakal dibiarkan Untuk mendapatkan free hit sekali ini Free DLS maksud gue Tapi hati-hati Udah ada harfeter Bakal tumpah ditarik Langsung mundur White present Tidak mengenai siapapun kali ini Dan ternyata Harus menerima demikian cukup banyak Dari seorang Albion Ya ampun itu sakit banget Sending blending dari seorang Kaito Tapi lu lihat Akhirnya di bawah gitu kan Ini bakal nge split push aja Dan turunin si Farouk jabet Pas lagi timing turun Ini bakal digagal-gagalin semua Dibuka double trouble Coba untuk ditangkep lagi Kamar-kamar kawan dari Archangel Tapi gak bisa Tapi setidaknya Kan ini Airi sudah berusaha Untuk mendapatkan satu buah tower lagi Bagian ini biternya bakal diamankan oleh 0-0 Tapi Liliana kelihatan nih Balik nih Mereka setidaknya bisa dapat info Liliana balik Kok misalkan mereka mau warin lagi Culik satu potong jalan ya Airi bisa langsung ngebantu Ya setidaknya bisa langsung Tapi namanya gak bisa Karena memang ada seorang Kaito Juga cepat banget Untuk melawan satu keliring wave-nya Bahkan kali ini gak perlu Effort lebih juga Dan masih dalam keadaan yang sama Dari keduanya ini Gue sedikit tejavu ya Karena gue pernah melihat game kayak gini Dimana dua-duanya Sama-sama bingung Sama-sama takut Balik lagi Ini adalah game yang cukup penting Untuk mereka berdua Ini adalah game Yang memang Menjadi pembuka Untuk game-game selanjutnya Yang biasanya Siapapun yang mendapatkan game pertama Itu entah dari kemampuan Entah dari semangat Bahkan Untuk Skill di game selanjutnya Itu bisa jauh meningkat Nah kemenangan itu Nambah-bab guys ya Yap Dan kalian Nampaknya belum ada Celah ya Nampaknya untuk Kawan-kawan mengambarkan Atau mendapatkan Satu buat Dark Lord Slayer Masih coba untuk Dizoning aja Oleh Albion dan juga Aki-Aki Bersama Movers juga kali ini Cuman entah kenapa Gue lebih kayak setuju gitu Kiranya yang bakal Ngesplit push Karena kalau misalkan Dia split push Ngelihat satu recall Balik ke belakang Entah itu Mina Yang mobilitasnya terlalu lambat Itu kira bisa datang dari belakang Dia fading phantom Culik satu yang pastinya Posisinya di belakang Entah itu Tulen atau Liliana Dia masuk duluan Atau mungkin Hayata yang ngerebetin dari tadi Jadinya si Lu Tidak ada adik satu lah Buat yang tanknya gitu Karena akhirnya kan Si Laffield kan punya space tuh Buat nembakin yang Squishy-squishy nya Jadi si Farouk Jabet Harus disingkirin dulu bro Betul-betul Karena dari tadi Yang terlihat adalah Albion Itu udah dapet pre-hit Tapi target pre-hitnya Yang memang Gak bisa cepat mati gitu kan Itu batu dua biji kan Iya ini keras banget Jadi Albion Mau ngeluarin Tembangannya kayak gimana juga Ini bakal lama banget Justru temen-temennya Yang satu persatu Bakal di pick off dengan mudah Oleh Hearth Jadi perbandingannya Nggak terlalu sama kali ini Dari Arc Angel Cuman punya satu Pure tank Sedangkan dari Hearth Bisa gue bilang Mina itu udah masuk Ke arah semi tank juga Bahkan kali ini Mina udah hampir seimbang Dengan seorang jester gitu kan Artinya sama-sama keras juga Dua tank bakal coba Menutup pergerakan Dari serang Albion Ternyata itu cukup Untuk memberikan space Untuk seorang DIY Terus ada Fabrici Dan juga Kato Bisa memberikan damage Yang cukup banyak Terhadap seorang Mover sendirian Ini mover dari tadi Sendirian loh Iya kurang tanky juga gitu kan Dari yang kita ngomongin Baldum juga Walpresentnya juga Banyak yang miss Double trouble Dari Laffield Di Albion Juga banyak yang miss banget Jadi memang mereka tuh Nggak dapet gitu Sedangkan kalau misalkan Mereka double trouble Ke arah Hayate Hayate masih punya Purify gitu Terus kalau misalkan Ke Nanya Lumbur Sama Mina Ya udah tujuan dari Hearth sendiri Untuk menghalangi Double trouble-nya Bakal di block Sama mereka berdua Dan ini bakal menjadi Game yang cukup lama Karena udah 28 menit Wow Amazing banget Amazing banget ya Untuk game pertama ya Mungkin ini sambil Menunggu pertarungan Karena dari tadi Cukup damai juga nih Semuanya sama-sama mantau Dua-duanya sama-sama Ngeliat-ngeliat Tapi nggak ada Yang melakukan inisiasi gitu Jadi buat para challenger Boleh tombol like Ini pencet dulu Tembusin karena seribu like Yo 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 Let's go Let's go Ramaikan kembali Tapi kalau kita lihat Ternyata Sudah dimulai kali ini Inisiasi dari Serang Farouk Jabet Yang sudah mulai kelihatan Bersama dengan DIY Ini kegimana pun Bersama dengan mengambil Seorang DIY Tapi ternyata Farouk Jabet Yang kena kali ini Satu alzar Dikit miss Harus riset terlebih dahulu Dan serang bumpers Karena memang Gak kena juga inisiasi Yang coba dilakukan oleh Arna Angel Waduh terlalu Thank you banget ya Farouk Jabet Kalau misalkan lu mau Aduh lawan dia Juga di masa bisa Lifesteal juga Meskipun lu Kasih dia Tom of Ripper Ataupun update Agak sulit kali ini Tapi Aki-Aki Nampaknya dalam masalah Udah mulai dipantau Juga oleh Keito Udah juga Jester V Sudah coba untuk Mendominasi jungle lawan Malam maju lagi Movers bakal didorongi juga deh Dibakal Diprikir Chargominion dibuka juga Ars 3 tengah Sudah cukup baik Tapi Wild Prisonnya kena Diga orang terlalu cepat Steri naik dari Senko Oh my god What happened Nayanan ini teh Wow Wild Prison yang cukup bagus Counterplay yang cukup bagus Dari seorang mover Tapi sayangnya Dari seorang Senko Terlalu terburu-buru Steri naiknya Kalau sampai udah terkurung Terangkat Itu hard Bakal bisa diacak-acak Tapi kali ini Double Trouble Masuk Masih ada serang Senko juga Yang cukup gagah berani Ars 3 tengah bakal coba dibuka Datang juga serang DIY Terlalu jauh Senko mau kemana Steri naiknya kena dua orang Hagi-hagi bakal Sumpah mencari berita Tapi yang menerima Mencukup banyak Mokak-mokak harus Menikin dan mundur Jiro-Jiro datang Masuk-mokak riu Dapet kena dua orang Sumpah dari seorang Senko Kira-mokak terlalu depan Tapi paru-capit berhasil Berjabat Didapatkan terlebih dahulu Bersama dengan serang Jester Juga harus bertumbahkan Keistonya keluar Cakar-cakar Jodama bakal coba masuk Terlalu maju sendirian Tanpanya cover Menghilang Sudah tersisa Zero-Zero sendirian Tapi masih bisa Untuk mendapatkan seorang Kayak itu Masih bisa Tapi masih ada BOE juga Bakal cuma dibalik Sending-lending lagi Ya Tidak bisa bos Harus mundur Terlebih dahulu Reset 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 Ini dia Defense Defense Masuk Kemudian Dan segera nyata Dan segera berhasil Diembangkan oleh Hearts Game pertama 1-0 1-0 Untuk Hearts Kuat banget Ini dia Benar-benar kejutan Sesuai yang kita prediksi di awal Hearts selalu Mempunyai Kejutan Apalagi dengan komposisi seperti ini Tapi ini Kita lihat dulu Untuk highlightnya Karena memang tadi Pertorongan juga cukup lama Sekitar setengah jam Betul Menyentuh setengah jam Memang seperti yang Bibi bilang tadi ya Tak selalu Yang bersinar itu indah Betul Jadi ternyata Hearts yang ternyata Sempat kita Mungkin ya Dari gue juga pasti Dari kita semua Andres ini Made karena Arkangel Punya apa ya Punya titol juara gitu Sedangkan dari Hearts kan Memang waktu kemana juga agak sulit Ternyata mereka Adanya perubahan juga Dan juga memang Banyak skill yang miss Kalau bisa kan gue bilang Dari Arkangel gitu Dan juga memang Hero yang dipakai sama harus Kuat-kuat semua Dia punya lilihan Dia punya tulen gitu Damage dia Late gamenya Late gamenya Hayatnya dia punya juga Dan juga tadi ada Farouk Jabet Sama si lumburnya Justurf itu Benar-benar bagus banget Buat kasih badan Ya ini kalau kita ngomongin Late gamenya Apalagi ternyata gue yakin Arkangel juga gak nyangka Game ini sampai Ke arah setengah jam Karena komposisi yang mereka pakai ini Mereka harus menyelesaikan game ini Di area mid game Dan sebenarnya tadi Udah ada gambaran Sebelum mereka memaksakan Untuk ngambil tower Di area mid lane ya Itu kalau gak ada pemaksaan Seperti itu Dan mereka coba riset lagi Mereka bakal bisa dapetin game kali ini Tapi ternyata Setelah beberapa kali pertarungan Beberapa kali eksekusi Udah mulai berasa nih Haki-hakinya udah mulai Gak bisa untuk masuk ke belakang Terus ada Albion yang gak bisa Nembak back lane-nya Sedangkan dari seorang Hayate Serta Tulen Dan juga Liliana Itu bisa dapet free hit banyak banget Karena memang dengan ada Dua orang front lane yang cukup besar Di paling depan Itu bisa membuat Repositioning yang dilawan oleh seorang Hayate Jauh lebih mudah gitu kan Aduh Menarik banget ya Karena tadi jadi double trouble dari Albion Juga banyak yang miss Terus ada stay in night sama Wild prison dari Badoon Sama Lorionnya juga gak kena Dan juga ada Senko di war terakhirnya Pas lagi di DS Itu bener-bener nahan banyak banget Dan Albion masih di belakang Mengat jauh posisinya gitu ya Jadi emang gak bisa Coba tadi masuk ke barengan gitu kan Dia kan masuk stay in night Betul Terus ngasih area damage yang lumayan gede juga Tapi Albion tuh masih jalan di belakang Karena emang dia kan bukan hero yang bisa ngeblink gitu ya Lari kencang doang pake mighty shieldnya Cuman untuk mencapai itu semua itu Senko memang bisa lebih cepat Untuk kejar itu Dan akhirnya Dari Queen Archangel Terlalu lama buat nge-sustain itu Harus tuh lebih kuat gitu Ada Mina ya kan Terus ada si Lumbur Di belakangnya tinggal poking semua Tiga hero nya poking tuh Ada Hayate Ada Tulen Sama Liliana Semua tinggal poking-poking doang Ya bahkan kalau ada 0-0 yang masuk dari belakang Disini tadi Sempat 0-0 masuk dari belakang Itu cuman dikasih skill Stone shatter juga Sama seorang Lumbur Itu udah cukup Untuk ngamanin seorang Hayate Artinya dibikin mundur Hayatenya masih ada Shadow step juga Masih bisa cabut lagi Jaga jarak lagi Terus kasih lagi auto-technya Yang ngebuat akhirnya Ada seorang 0-0 kebingungan juga nih Selama dashnya Udah dipakai tiga kali Bingung Gimana cara mendekat Ke arah seorang Hayatnya juga Ini adalah momentum Sekali lagi Dimana double trouble Dari seorang Albion Bisa gue bilang cukup bagus Heat yang didapatkan Dari seorang Albion Sekali lagi cukup Indah gitu kan Tapi yang jadi pertanyaannya Seberapa cepat Damage yang masuk Ke arah Jester Dan juga Faruk Jabet Itu bisa Dikeluarkan oleh seorang Albion Dan itu ngebuat Akhirnya Karena damagenya terlalu lama Untuk dikeluarkan Mau gak mau Dari seorang Albion pun Harus di positioning Berkali-kali sehingga Di arah belakang Tanpa disadari Ada seorang Hayatnya Di IY Terus ada Fabrici juga Yang tiba-tiba masuk Kato nya juga patut banget Untuk dikasih note Karena berkali-kali Masuk ke arah seorang Albion Ya Aduh Menjadi hari-hari yang sulit Tampaknya hari ini Untuk kedua tim Dan juga untuk Archangel Yang mungkin agak shock Lebih sedikit ya Mungkin gede juga shocknya Karena tadi memang Warna tuh Kotot-kototan dari awal gitu Kirin pake sama Hertz juga Warna juga oke banget Dari Hertz Dan juga mereka bisa banget Untuk defensive gitu Dari Hertz nya Setelah mereka udah kehilangan Dari tower Tower tier 3 nya nih Dua biji Di arah tim Archangel Mereka udah susah buat ngewalikin Bay Nah ini ada skornya Yang bisa kita lihat Sampai jumpa